DPW Partai Perindo Kalimantan Barat siap mengajukan pra-peradilan terkait kriminalisasi Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipio. Sementara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Kalimantan Tengah menganggap, peratapan status tersangka pada HT dinilai sebagai senjata menjatuhkan Hari Tanu dan tidak sesuai nilai revolusi Pancasila yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Ini akan kami tunjukkan kepada kejaksaan agung, kita tembuskan kepada kenyati dan kenyari, supaya kasus ini dihentikan, supaya upaya-upaya hukum, upaya-upaya kriminal ini tidak dilanjutkan terhadap Kota Umum kita. Bahkan kami DPD Kota Pontianak mendorong saat ini kepada Ketua DPW termasuk DPP untuk melakukan rapat pimpinan terbatas dengan melibatkan semua Ketua DPD 514 Kabupaten Kota Indonesia, 34 DPW, untuk membahas ini. Saat ini Presiden Jokowi memplopori sebuah kebijakan yang luar biasa, yaitu revolusi diri, transparan yang luar biasa yang diharapkan beliau. Beliau mengarahkan tidak adanya nepotisme, tidak adanya korupsi, kolusi. Semua yang beliau harapkan sebuah ketransparan. Akibat apa yang dilakukan seorang jaksa agung, pelaku hukum yang mengerti hukum daripada kami rakyat ini, ini sudah mencoreng. Kami mengharapkan tindakan lanjut oleh seorang Presiden Jokowi.